yang gigit saya sendiri lewat cara saya lewat cara saya lewat cara saya lewat cara saya saya sampaikan pada saya Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN saya langsung tutup aja tutup aja tutup aja tutup aja tutup aja menteri sampaikan kepada saya Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN kalau saya langsung tutup aja gak ada selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu dan Bapak Ibu semuanya sekali lagi ini sudah terpilih terseleksi pintar-pintar saya gak ingin ngajari yang namanya manajemen Bapak Ibu jauh lebih jago jadi sekali lagi adaptasi pada model bisnis model bisnis yang baru dan teknologinya ada yang sudah masuk ke sana sudah cepat mengadaptasi saya lihat perbankan bank-banknya saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya Telkom Telkomsel ya sudah saya lihat tapi yang lain belum yang infrastruktur BUMN infrastruktur BUMN transportasi belum dan kalau mau cepat kita beradaptasi cara yang paling cepat adalah berpartner perusahaan global mana yang paling baik ajak pasti mau dengan kita itu kita sudah kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang kita akan menjadi ekonomi empat besar dunia kok siapa yang gak mau mau semua jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri berani berkompetisi tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara sosial impactnya dihitung juga dan yang paling penting review terus ekonomianya berhitung kalkulasi sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah saya bisa menugaskan memberikan penugasan ini penugasan bangun jalan tol tapi ya dihitung dong ada kalkulasinya dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya internal rate of rate nya sekian berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian jangan kalau pas dapat penugasan rebutan tidak ada kalkulasi karena penugasan kemudian mengambil pinjaman jangka pendek pada infrastruktur itu untuk jangka panjang kalau sudah tidak ketemu itu tugas saudara-saudara untuk menghitung kalau ada penugasan itu kalau tidak logis bagaimana dibuat logis tapi dengan kalkulasi ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan sudah tinggal karena sekali lagi yang namanya transformasi bisnis yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak kita hanya hitungan kita kita ini balapan kita hanya punya waktu 2 tahun bukan karena 2024 tidak memang waktu kita hanya diberi waktu kalau mau negara ini melompat hanya 2 tahun